Nah cara pakainya sangat mudah Tinggal kita siramkan seperti ini Nah itu bosku Buah nanas saya sangat besar Tupuannya sangat jumbo Salam hijau bosku, salam organik Sesuai dengan judul Hari ini saya akan membuat Pupuk cair Yaitu pupuk NPK dalam bentuk cair Agar nanti saat kita Aplikasikan ke tanaman Mudah diserap oleh akar tanaman Nah ini bahannya Salah satu bahannya Dari daun gamal Pohon gamal ini sangat banyak Manfaatnya dalam pertanian Organik Disini pohon gamalnya saya tanam sebagai Batas kebun Saya tanam sebagai pagar Selain itu Daunnya kita manfaatkan sebagai Bahan pembuatan pupuk organik Kita lihat dulu Bahan-bahan yang akan kita gunakan Teman-teman Pertama Daun gamal Nah daun gamal ini Mempunyai unsur nitrogen Yang sangat tinggi Selain itu juga Mengandung unsur Pospor Kalium Kalsium Dan magnesium Nah lebih jelasnya Silahkan simak di video sebelumnya Tentang manfaat dari Pohon gamal ini Nanti daun gamal ini Akan kita Petik daunnya saja Daunnya nanti akan kita ambil Nah terus disini Bahan yang kedua Bongol pisang Bongol pisang ini juga Sangat bagus Teman-teman Bongol pisang ini Merupakan sumber Unsur harapospor Selain itu Bongol pisang Memiliki Kandungan mikroba Yang sangat lengkap Ada sekitar 7 mikroba Pada bongol pisang Yang sangat bagus Seperti Mikroba pengurai Untuk bahan Pembuatan mol Nah bongol pisang ini Juga bagus kita gunakan Sebagai Pembuatan Set PT Terus Bahan yang ketiga Sabut kalapa Sabut kalapa ini Sebagai sumber Unsur harakalium Sebesar 10,25% Jadi unsur kaliumnya Sangat tinggi Sehingga Sangat bagus Kita gunakan Sebagai bahan Untuk pembuatan Pupuk NPK Dalam pertanian Organik Sabut kalapanya ini Sudah saya rendam Sehari semalam Teman-teman Agar Sataninnya itu Bisa hilang Nah disamping itu Agar nanti Tidak mengapung Di air Bahan yang keempat Air cucian beras Atau air leri Nah pada air cucian beras Mengandung Beberapa nutrisi Yang sangat baik Seperti Protein Selulosa Dan vitamin B1 Air cucian beras ini Mengandung Beberapa bakteri Yang sangat baik Teman-teman Air leri ini Saya tampung Di dalam ember tong ini Supaya tidak busuk Tidak berbau Saya tambahkan Gula Agar awet Selanjutnya Bonggol pisang Dan sabut kelapa Sama daun gamalnya Ini akan kita potong Kecil-kecil dulu Teman-teman Nah setelah kita potong-potong Jadinya seperti ini Teman-teman Sabut kelapanya Kita potong kecil-kecil Seperti kotak-kotak Kita potong mirip Dadu Tadi ini Sabut kelapanya Kita ambil dari Satu butir kelapa Nah terus Nah terus Ini Bonggol pisangnya ini Ada sekitar Hampir 2 kilo Teman-teman Ini setelah kita potong-potong Jadinya kecil-kecil Bisa ditumbuk juga Kalau macam mau ditumbuk Lebih bagus lagi Nah terus Daun gamalnya ini Ada sekitar 1 kilo Teman-teman Kalau tidak ada daun gamal Bisa kita ganti Dengan daun kelor Atau daun lam toro Jadi Bonggol pisang ini Ada sekitar 2 kilo Sabut kelapa ini 1 butir kulitnya Kita ambil Dan daun gamal 1 kilo Daun gamalnya ini Akan kita hancurkan Bisa dengan cara Ditumbuk Cuma Saya tidak ada alat Menumbuk Jadi akan saya Remas-remas saja Ini akan saya Tambahkan air dulu Sedikit Agar nanti Mudah kita remas Agar mudah Hancur nanti Nah yang pertama Disini Kita akan Masukkan air Cucan berasnya Kedalam ember Tong ini Disini Saya akan Menggunakan Sekitar 10 liter Air Cucan beras Teman-teman Ini saya Masukkan dulu Kedalam ember Jadi ada Sekitar 10 liter Air Cucan berasnya Selanjutnya Saya akan Menambahkan Molase Nah ini Molase Cara buatnya Silahkan simak Di video sebelumnya Teman-teman Cara buat Molase Kalau tidak ada Molase Bisa kita Gantikan dengan Gula merah Atau gula pasir Molase Ini akan Saya tambahkan 200 mililiter Teman-teman Jadi pas Satu gelas ini Untuk kita Campurkan Dengan 10 liter Air Cucan beras Kalau menggunakan Gula merah Kira-kira Sekitar 2 ons Setelah kita Tambahkan Molase Selanjutnya Kita aduk-aduk Dulu Agar tercampur Dengan rata Disini Saya tidak Menambahkan Mol lagi Atau EMA4 Karena pada Air leri Ini sudah Terdapat Banyak Mikroba Pengurai Teman-teman Lalu Kita Masukkan Sabut Kelapa Yang sudah Kita Potong Kecil-kecil Tadi Jadi Sabut Kelapa Di bagian Bawah Kita Masukkan Karena Sabut Kelapa Ini Mengapung Teman-teman Nah Lalu Kita Tambahkan Kita Masukkan Bongbol Pisang Selanjutnya Terakhir Kita Tambahkan Daun Gamal Jadi Sabut Kelapa Tadi Yang pertama Agar Tidak Mengapung Nah Nah Itu Tujuan Tadi Sabut Kelepah Saya Rendam Agar Tidak Mengapung Teman-teman Nah Ini Kita Tekan Seperti Ini Agar Bisa Ini Daun Gamal Bisa Terendam Sama Air Leri Ini Teman-teman Nah Jadi Selanjutnya Ini Akan Kita Tutup Yang Rapat Kita Simpan Di Tempat Yang Teduh Usahkan Tidak Terkena Dengan Sinar Matahari Proses Dalam Pembuatan Pupuk Cair NPK Seperti Ini Biasanya Butuh Proses Sekitar Dua Minggu Teman-teman Jadi Sekitar 14 Hari Biasanya Sudah Jadi Dan Usahkan Setiap Tiga Hari Kita Aduk Teman-teman Agar Nanti Prosesnya Akan Lebih Bagus Hasilnya Ini Sudah Tiga Hari Prosesnya Teman-teman Jadi Waktunya Kita Akan Aduk Dulu Sebentar Agar Bahan-bahannya Ini Bisa Tercampur Dengan Rata Karena Kemarin Pada Kita Buat Sabut Kelapanya Itu Bagian Paling Bawah Terus Bonggol Pisang Pada Lapisan Kedua Daun Gamal Pada Lapisan Paling Atas Jadi Setelah Tiga Hari Kita Aduk Seperti Ini Nah Ini Kita Lihat Teman-teman Akhirnya Sudah Mulai Berbusah Itu Menandakan Bahwa Bahan Ini Mengandung Unsur Nitrogen Nah Ini Setelah Dua Minggu Prosesnya Bosku Kita Akan Cek Nah Ini Kita Lihat Ini Akan Saya Aduk Dulu Sebentar Aromanya Tercium Seperti Aroma Tape Dan Aroma Daun Gamal Nah Disini Karena Kita Menggunakan Air Cucin Beras Jadi Bisa Menekan Aroma Yang Kurang Bagus Karena Air Cucin Beras Ini Bisa Menekan Bau Busuk Teman-teman Sebelum Kita Saring Saya Akan Peras Dulu Teman-teman Nah Karena Sabut Kelapa Ini Menyerap Air Jadi Kita Peras Dulu Ampas Ini Tidak Saya Buang Teman-teman Ini Akan Saya Buat Kompos Lagi Karena Ampas Ini Masih Terdapat Nutrisi Yang Sangat Bagus Jadi Daripada Kita Buang Bagus Kita Akan Olah Jadi Pupuk Organik Padat Terima Tidak ini teman-teman hasilnya ada 10 liter pupuk NPK cair super subur nah cara penggunaannya ini dengan perbandingan campuran 1 banding 20 nah sekarang kita akan praktekkan disini ada sekitar 4 liter air akan kita tambahkan 200 ml pupuk ini teman-teman sekarang kita akan siramkan pupuk NPK cair ini ke nanas ini teman-teman nanas ini saya tanam di dalam pot nah ini di embertong ukuran 30 liter ini bosku nah disini daun bagian bawahnya saya potong supaya mudah pada saat kita siram ini bosku buahnya sangat besar buahnya ini super jumbo dulunya ini nanasnya saya semai di dalam gelas nah itu bosku kita lihat fotonya lebih jelasnya di video sebelumnya saat kita semai dulu tidak lama lagi akan panen nah itu bosku buahnya sangat besar cara pemakaian pupuknya ini tinggal kita siramkan saja ke bagian akarnya seperti ini dengan jarak pemberian pupuk satu kali satu minggu perbandingannya 1 banding 20 oke bosku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!